Hai Hamster, Roda Akademi terus berputar, hanya saja hari ini roda kita mendarat pada topik baru yang menarik, Launchpad. Anggaplah Launchpad ini sebagai batu loncatan untuk projek-projek kripto baru, membantunya untuk bergerak dari sekadar konsep ke tangan audiens yang tepat. Masalahnya, Launchpad tidak selalu dibangun dengan cara yang sama. Beberapa adalah roda biasa, yang lainnya disiapkan untuk koin MIM, dan kemudian ada IDEO, masing-masing dengan keunikannya sendiri, siap untuk menggali lebih dalam? Hari ini kita melihat 6 dari jenis Launchpad yang paling umum. Kamu bisa mengibaratkan Launchpad seperti landasan pacu bagi projek kripto baru. Seperti landasan pacu, Launchpad membantu projek kripto baru memasuki pasar dengan menempatkannya di tempat di mana para investor berada. Projek yang terdaftar di bursa utama seperti roda hamster itu berada dalam sorotan, otomatis menarik investor yang ingin berinvestasi pada peluang yang paling terlihat dan terpercaya. Platform-platform ini seperti tempat pertemuan para investor yang ingin masuk ke projek tahap awal dan pencipta projek berbasis blockchain yang berupaya mengumpulkan modal. Semacam situasi yang menggabungkan keunggulan dari dua dunia. Namun, keindahan sesungguhnya adalah bahwa biaya meluncurkan projek-projek baru ini sangat minimal dan platform ini membuka peluang untuk mendapatkan lebih banyak pendanaan, memberi projek-projek kesempatan yang lebih baik untuk sukses. Secara umum, ini mungkin terlihat seperti putaran roda yang nyaman. Tapi bagaimana jika kita menggali sedikit lebih dalam untuk melihat bagaimana pengaturan ini bekerja untuk investor? Hamster yang cerdas dapat bergabung dalam kesenangan ini dengan mendaftar ke peluncuran kripto yang ingin mereka ikuti. Setelah masuk, hamster harus menyelesaikan verifikasi KEC, Know Your Customer, sebuah standar dalam industri, dan mungkin harus mengambil foto selfie untuk dibandingkan dengan kartu identitas yang sah. Projek sah ingin mendapatkan investor yang sah. Kemudian, launchpad akan dibuka untuk sejumlah proyek terpilih dan tahap proyek tersebut dalam proses pendanaan atau pengembangan. Investor yang tertarik dapat mengakses informasi tambahan tentang proyek, seperti tanggal ketersediaan dan harga yang mungkin membantu mereka memutuskan apakah ini merupakan peluang investasi yang baik bagi mereka. Kemudian, jika semuanya terlihat sesuai rencana, secara harfiah, mereka dapat membeli token spesifik saat penjualannya dimulai. Sekarang setelah caranya sudah aman, mari kita mulai menyelidiki tempatnya. Dimulai dengan nomor satu, kita punya launchpad klasik dan standar. Ini adalah platform serba gunamu sempurna untuk roda hamster standar. Mereka meluncurkan berbagai proyek, mulai dari token permainan hingga koin berbasis utilitas. Contohnya, Binance Launchpad dibuat oleh bursa mata uang kripto terbesar di dunia itu sendiri. Di sini, proyek dapat mengumpulkan dana melalui penawaran bursa awal yang berarti proses penyaringan yang lebih ketat. Faktanya, tim pencatatan Launchpad dengan hati-hati mengevaluasi aplikasi untuk memastikan hanya proyek yang menjanjikan yang diluncurkan. Kedua dalam daftar adalah IDO atau Initial Dex Offering Launchpad. Platform ini memungkinkan bisnis untuk meluncurkan token secara langsung di bursa terdesentralisasi. Karena ada di blockchain publik, siapapun yang memiliki akses ke blockchain dapat berpartisipasi. Berbeda dengan pendekatan tradisional di mana seekor hamster menjalankan roda sendiri, IDO ibarat memiliki penjaga hamster yang ramah atau Launchpad itu sendiri untuk mengelola jadwal putaran roda dan menangani pertukaran kacang dan biji-bijian. Dan karena metode ini cepat, transparan, dan melewatkan peran hamster perantara, metode ini selaras dengan keseluruhan premis teknologi blockchain. Untuk menggunakannya, investor dapat memperdagangkan token asli, seperti Ethereum, BNB, atau yang lainnya, untuk token yang baru diluncurkan melalui metode penjualan yang telah ditentukan, seperti Loter, di mana sistem mengambil cuplikan dari kepemilikan token seorang investor, kemudian mengizinkan pengguna untuk mengklaim tiket dalam jangka waktu 24 jam. Mungkin kamu pernah menemui beberapa platform semacam ini di luar sana. Polka Starter misalnya, yang akhirnya menjadi platform yang membantu mewujudkan Wilder World, sebuah platform metaverse yang memberikan pengembalian 156 kali kepada investor awal. Wah, roda yang liar ini membawa kita ke Memcoin Launchpad. Ada juga hamster hanya ingin bersenang-senang. Launchpad meme dirancang khusus untuk token-token yang hanya ada untuk bersenang-senang. Mirip dengan Launchpad EDO, platform ini membantu meluncurkan mata uang kripto bertema meme dengan cara yang sedikit lebih spesifik ke ceruk khusus mereka. Pikirkan hambatan yang lebih rendah untuk masuk, lebih fleksibel, dan lebih banyak kustomisasi. Semua hal yang dilakukan oleh kripto yang kurang serius. Mereka juga menyediakan dukungan yang diperlukan untuk memulai proyek, pembuatan kontrak pintar, dukungan pool likuiditas, dan pemeriksaan. Dengan cara ini, hanya proyek yang layak dan bagus yang akan terlihat oleh publik. Karena memecoin agak kurang serius daripada yang biasanya, investor mungkin bahkan melihat ke Launchpad untuk menentukan proyek-proyek yang sedang berkembang, mana yang menunjukkan potensi dan memiliki sejumlah legitimasi. Setelah itu, proyek-proyek ini mendapatkan dorongan dengan dukungan pemasaran. Launchpad memecoin yang paling terkenal saat ini adalah PAMFAN, SUNPAM, dan GRAFAN. Alih-alih memenuhi semua proyek blockchain atau genre coin, beberapa Launchpad dikhususkan untuk sektor di mana mereka beroperasi. Hal ini membawa kita ke IGO, atau Initial Game Offering Launchpads. Seperti namanya, jenis Launchpad ini ditujukan untuk IGO, sebuah roda hamster yang sibuk untuk pengembang game dan metaverse. Pikirkan segala sesuatu mulai dari proyek PYI, pasar untuk NFT metaverse, dan alam semesta permainan penuh di mana tokenomik terintegrasi pada ekonomi dalam permainan. Contoh A dan B, Game Starter dan Engine Starter. Berkat IGO seperti ini, dunia telah diperkenalkan dengan permainan seperti Dark Frontiers di mana para pemain menjelajahi arena digital layaknya hamster yang berlarian melalui terowongan. Di sini, kamu dapat mengklaim dan memperdagangkan tanah digital, membuat NFT lanjutan, pesawat luar angkasa, dan menikmati pengaturan tokenomik ganda. Jadi, meskipun bukan Dark Frontiers, berpartisipasi dalam proyek dari peluncuran IGO berarti terlibat dengan proyek-proyek di mana token yang dijual terkait langsung dengan permainan atau ekonomi permainan tersebut. Modal Ventura Launchpad Bayangkan ini sebagai roda hamster mewah yang dikelola oleh para pengurus hamster papan atas perusahaan Modal Ventura. Platform ini tidak hanya menyediakan roda yang nyaman, mereka juga menghadirkan alas tidur premium, camilan berkualitas tinggi, dan pelatihan ahli untuk membantu proyek kripto baru berkembang. Contoh termasuk Alphabet Fund dan AU21 Capital yang seperti pelatih hamster VIP memberikan proyek sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh kuat dan berputar dengan percaya diri. Dan dari Launchpad ini lahirlah Singularity DAO, sebuah proyek DeFi yang menggunakan AI untuk memudahkan dalam mengelola portofolio kripto dengan hal-hal seperti keranjang aset yang dikelola oleh AI. Baik itu pendanaan, bimbingan, atau jaringan, Launchpad ini hadir untuk memastikan proyek pilihan mereka bersinar terang di keramaian dunia kripto. Sementara beberapa platform peluncuran dikhususkan untuk jenis proyek yang akan mereka dukung, seperti Coin Meme yang menyenangkan, yang lainnya didasarkan pada fondasi tempat mereka dibangun. Itulah sebabnya kami melengkapi daftar dengan Launchpad berbasis blockchain. Ini adalah Launchpad yang melayani satu blockchain tertentu. Mereka memanfaatkan fitur blockchain tersebut untuk menyediakan layanan peluncuran token melalui jaringan pilihan mereka. Sebagai contoh, blockchain berbasis Cardano seperti CoinEkta yang membantu menyediakan putaran pendanaan untuk proyek-proyek yang ingin beroperasi dalam ekosistem Cardano. Maka, saat roda hamster kita berputar menuju masa depan, jelas bahwa Launchpad adalah komponen kunci dalam ekosistem kripto. Ingatlah, setiap perjalanan hamster di roda itu unik. Temukan launchpad yang sesuai dengan tujuanmu dan siapa tahu kamu akan sukses. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton, subscribe, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!